Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Salam dari Novisiat SVD KUURTENG MANGGRAI FLORES NTT. Saya Pastor Friddy Jahadin SVD. Hari ini, hari Kamis 10 November 2022, kita merayakan Pesta Santo Leo Agung, Paus dan Pucangga Gereja. Kita memohon bantuan doanya untuk kita semua. Injil hari ini diambil dari Rukas 17 ayat 20-25. Kita diingatkan bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita dan dalam diri kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amen. Tuhan dan anak kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena engkau sudah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kami. Kami mohon semoga kami selalu menghidupkan kerajaanmu di tengah-tengah kami, agar semakin banyak orang bisa melihat dan merasakannya. Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Dan isi pesanmu dapat kami ayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah indir Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang farisi bertanya kepada Yesus, Kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiria. Tidak dapat dikatakan melihat yang ada di sini, Atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya, Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku datang, akan datang waktunya, Kalian ingin melihat salah satu hari anak manusia itu. Tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula halnya dengan anak manusia. Pada hari kedatangannya kelap. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu. Dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah Kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Hari ini kita merayakan Pesta 1 Leo Agung, Paus dan Bujangga Gereja. Ia diangkat menggantikan Paus Sixtus yang ketiga. Dan dinobatkan menjadi Paus pada tanggal 29 September tahun 440. Paus Leo benar-benar menghadirkan sosok Rasul Petrus. Membela Yesus Kristus. Membela ajaran gereja yang benar. Dari bida'ah-bida'ah. Dan dari serangan para musuh terhadap kota Roma. Dengan kesucian dan kefasian bidahnya. Ia membela ajaran gereja dan kota Roma. Paus Leo menentang aliran sesat. Yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus hanya punya satu kodrat. Yaitu kodrat ilahi. Ajaran ini menentang dogma tentang Yesus Kristus. Yang memiliki dua kodrat. Yaitu manusia dan Allah. Aliran baru yang disebut monofistisme. Yaitu Satu Monofistisme satu kodrat ilahi. Sungguh menimbulkan krisis doktrinal Paling besar dalam masa kepemimpinan Paus Leo. Pada tahun 451 Paus Leo mengadakan konsili di Kasedon Bersama enam ratus usku. Tugas konsili ini adalah Menegaskan kodrat kealahan Dan kemanusiaan Dalam pribadi Yesus Kristus. Dan menolak ajaran Monofistisme. Enam ratus usku menerima ajaran dogmatik Paus Leo. Paus Leo bersama kelompok para imam Dan senator Roma Juga berjuang dengan giginya Menghadapi serangan pasukan-pasukan dari luar Antara lain Bangsa-bangsa barbar Yang mau merebut kota Roma Dan menghancurkan kekristianan. Puji Tuhan Paus Leo berhasil Menedang Bangsa-bangsa barbar Paus Leo sungguh seorang gembala yang baik Yang berani membela umatnya Dari berbagai serangan Yang adalah pembela ajaran iman Dan pembela kota Roma Santo Leo alami banyak penderitaan Demi menjaga ajaran iman yang benar Yang sungguh yakin bahwa apa yang dibuatnya Adalah bentuk dari perwujudan iman Akan ajaran Kristus Yang membangun kerajaan Allah di dunia ini Dia sungguh percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan manusia Yesus Kristus sudah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini Ia sendirilah yang mengajarkan kerajaan Allah itu Paus Leo wafat pada tanggal 10 November tahun 461 Kita memohon doanya untuk kita semua Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Hari ini Yesus Kristus berkata Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu Pernyataan ini bisa berarti bahwa Kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri Ia yang datang dari Allah Menghadirkan kerajaan Allah di tengah umat manusia Karena dimana kerajaan Allah berada Disanalah Allah pun bersemayam Juga bisa berarti Kerajaan Allah itu ada di dalam diri setiap orang Yang percaya kepada Kristus Karena para siapa yang menerima Yesus Kristus Dan percaya kepadanya Ia sudah menerima Allah Allah sudah bersemayam di dalam diri orang itu Kalau Allah sudah bersemayam di dalam diri kita Itu berarti Hati dan pikiran kita Sudah dirajai Dikuasai oleh Allah sendiri Sifat kerajaan Allah itu adalah Kasih Perdamaian Keadilan Kejujuran Kebenaran Keharmonisan Pengampunan Dan persatuan Perwujudan dari kerajaan Allah Dalam diri seseorang Bisa dilihat Lewat kepekaannya Dalam melayani sesama Yang lapar Sakit Mengunjungi mereka Yang di penjara Membelah kebenaran Memperjuangkan keadilan Itulah yang sudah dibuat Oleh Santur Leo Agung Yang festanya kita rayakan hari ini Didorong oleh suara Tuhan Yang ada di dalam dirinya Yang sudah berjuang Memperjuangkan kebenaran Yang sudah dengan berani Melawan para musuh Yang mau menghancurkan Kekristianan di kota Roma Berkat bantuan Tuhan Yang berhasil mempertahankan Ajaran iman yang sah Dan menjaga Kekristianan di kota Roma Marilah saudara saudari Dan anak-anak yang terkasih Di saat kita memberi makan Kepada yang lapar Memberi air kepada yang haus Memberi pakaian kepada yang telanjang Melawati orang sakit Di rumah sakit Mengunjungi orang di penjara Melakukan sesuatu yang baik Kepada orang yang paling hina Dalam masyarakat kita Pada saat itulah Kita sesungguhnya Membangun Kerajaan Allah Kita berdoa Semoga Tuhan selalu menyadari kita Bahwa Ia selalu bersemayam Dalam diri kita Dan dilarang diri orang lain Kita mohon Bunda Maria Dan Santo Leo Agung Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan hari ini Secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita Sepanjang hari ini Dilindungi Dibimbing Dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amen Bapak dan Ruh Kudus